Ngerjain literasi bahasa Indonesia, emang ngabisin waktu? Enggak dong, ini dia cara cepat untuk ngerjain literasi bahasa Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku, Kak Davin. Kali ini kita bakal ngerjain bareng-bareng soal literasi bahasa Indonesia. Oke, ini soal yang pertama. Di literasi bahasa Indonesia itu, kita paling sering ketemu sama soal yang bunyinya ide pokok yang tepat atau gagasan utama atau semacamnya lah. Nah, di sini soalnya adalah ide pokok yang tepat berdasarkan teks tersebut. Cara gampangnya kalau nyari ide pokok itu, kita cari dulu kalimat utama. Karena di kalimat utama itu biasanya memuat ide pokoknya atau gagasan utamanya. Cara gampangnya lagi, kalimat utama itu ada yang di awal, ada yang di mana? Kalau ada di awal, berarti ada di kiran. Yang awal kita sebut deduktif, dan kalau di akhir kita sebut induktif. Nah, terus kalau nggak ada di awal maupun nggak ada di akhiran, nah biasanya kalimat utamanya ada di tengah-tengah. Nah, abis itu kalau kita udah ketemu, nah itu pasti udah mengandung ide pokok. Karena setiap satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat utama. Selain itu juga, selain dengan mencari kalimat utama, ada juga cara yang agak panjang dikit lah. Jadi, caranya itu adalah kita harus membaca teksnya dari kalimat per kalimat. Jadi, kita baca satu-satu biar kita paham ini tuh ngebahas tentang apa. Nah, langsung kita ke soalnya aja ya. Di sini mencari ide pokok yang tepat berdasarkan teks tersebut. Nah, kita coba cari dengan cara tepat, yaitu kalimat utama. Kita cek di paragraf yang nomor satu dulu. Manchester United Football Club adalah salah satu klub tepak bola terbesar dan paling sukses di dunia. Didirikan pada 1878 dengan nama Newton Heat L.Y.R. Football Club. Klub ini kemudian berganti nama menjadi Manchester United pada tahun 1902 setelah mendapatkan investasi dari seorang pengusaha, John Henry Davis. Sejak itu, Manchester United berkembang menjadi salah satu klub paling bergensi dengan meraih berbagai trofi domestik dan internasional. Klub ini terkenal karena filosofi permainan menyerang dan memiliki pengikut setia di seluruh dunia. Oke, kalau kita lihat di teks ini tuh menggambarkan perjalanan Manchester United. Dari awal didirikan, berganti nama, hingga kondisinya sekarang. Nah, berarti kira-kira ini bisa kita bahas adalah tentang dari pendirian hingga sekarang. Nah, ini kan ada urutan waktunya nih. Ini bisa kita sebut sebagai adalah paragraf pertama. Nah, ini ngebahas tentang sejarah. Sejarah siapa? Sejarah dari Manchester United. Atau kita singkat di sini adalah MU. Sekarang kita ke paragraf yang kedua. Manchester United mencapai puncak kejayaannya pada era Cyr L. Alec Ferguson yang melatih tim dari tahun 1986 hingga 2013. Di bawah asuhan Ferguson, klub ini memenangkan 13 Premier League, 5 Piala Eva, dan 2 Liga Champion UEFA. Keberasaan Ferguson berkat kombinasi dari cerdas, pengelolaan pemain muda, dan kekuatan mental tim yang luar biasa. Nama-nama besar seperti Ryan Giggs, Paul Skos, dan Christian Ronaldo menjadi bagian dari sejarah klub besar ini. Ini disebutkan macam-macam kenapa pada zaman Ferguson itu mencapai pucak kejayaan. Di sini ada menangkan 13 gelar, kemudian ada 5 Piala, dan juga ada 2 Liga Champions. Nah, terus juga ngebahas tentang keberhasilannya. Nah, kalau kita lihat di pilihan, ada kejayaan, tantangan, kejayaan. Nah, berarti ini tuh kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama, mencapai puncak kejayaan. Nah, berarti paragraf kedua membahas tentang apa? Membahas tentang kejayaan. Kejayaan dari siapa? Kejayaan M.M.U. Terus kita langsung paragraf tiga. Setelah Ferguson pensiun, Manchester United mengalami masa transisi yang penuh tantangan. Oke, klub ini mengganti beberapa kali termasuk dengan David Moyes, Luis Wangal, dan Jose Mourinho. Namun, kesulitan mengulang kesuksesan masa lalu. Kesulitan untuk mengulang. Namun, meskipun gagal. Kalau ini, sama nih, kalimat utamanya ada yang di pertama, yaitu membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Manchester United. Kemudian, dijelaskan lagi sama kalimat penjelas, yang menyatakan kalau berganti pelatih berkali-kali, namun tetap nggak bisa mengulangi kesuksesannya. Nah, jadi yang paragraf tiga ini adalah berisi tentang tantangan. Oke, terus yang keakhir atau paragraf keempat. Sementara itu, di tingkat kompetisi internasional, Manchester United terus berusaha memperbaiki performa mereka di Liga Champions dan kompetisi Eropa lainnya. Meskipun mereka belum bisa menandingi dominasi klub seperti Real Madrid dan Barcelona di pentas Eropa, ambisi untuk meraih trofi Eropa tetap menjadi salah satu tujuan utama mereka. Dengan investasi di latihan dan rekrutmen pemain, Manchester United berharap dapat kembali ke jalur kejayaan dan merebut kembali tempatnya di puncak kepak bola dunia. Oke, kalau ini itu adalah termasuk ke kalimat induktif, yang mana kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Nah, di sini kan disebutkan adalah harapan. Manchester United berharap. Nah, berarti kan memiliki harapan. Harapannya apa? Kembali ke jalur kejayaan. Terus juga kalimat penjelasnya apa? Harapannya apa? Harapannya ini, mereka memiliki harapan untuk memperbaiki performa mereka di Liga Champions dan kompetisi Eropa lainnya. Terus juga kemudian dijelaskan tentang harapan itu adalah berupa ambisi. Ambisi untuk meraih trofi Eropa. Nah, berarti yang paling tepat itu paragraf pertama membahas tentang sejarah, paragraf kedua tentang kejayaan, paragraf ketiga tentang tantangan, dan paragraf keempat adalah membahas tentang harapan dan ambisi dari Manchester United untuk bisa kembali ke kancah Eropa. Jadi, yang paling tepat, Yang A, berisi mengenai sejarah, kejayaan, tantangan, dan ambisi Manchester United sebagai salah satu klub sepak bola terbesar di dunia. Yang B, mengenai sejarah, kejayaan, sebagai klub terbesar. Oke, kalau yang B kurang tepat ya, Manchester United bukan klub terbesar, tapi salah satu klub bola terbesar. Yang B kurang tepat berarti. Yang C, mengenai sejarah. Kalau cuma sejarah doang, ini kurang, kurang tepat. Kita tandain. Kemudian yang D, berisi mengenai tantangan. Nah, kalau tantangan doang, juga kurang tepat. Karena tadi masih ada isinya sejarah, kejayaan, dan harapannya. Jadi, kurang tepat. Yang E, berisi ambisi untuk menjadi klub sepak bola terbesar. Oke, kalau yang E kurang tepat. Ambisinya tadi adalah bukan untuk menjadi klub sepak bola terbesar, tapi untuk kembali bisa berkancah atau bisa eksis di kancah Eropa. Yang E juga kurang tepat. Yang paling tepat tadi adalah pilihan yang A. Nah, soal yang nomor dua adalah, simpulan yang tepat berdasarkan paragraf keempat. Nah, bedanya kesimpulan sama simpulan apa? Jadi, gini. Kalau kesimpulan adalah biasanya berisi memuat semua pernyataan. Itu kalau kesimpulan. Kalau kesimpulan ini, gampangnya adalah inti dari teks. Nah, abis itu juga, kalau kesimpulan ini bisa ditemukan di kalimat akhir atau sebuah teks. Jadi, itu ya bedanya kesimpulan sama simpulan. Kita menggunakan teori yang ini, bisa ditemukan di akhir kalimat. Jadi, simpulan yang tepat berdasarkan paragraf keempat adalah, Kalau yang A, Manchester United masih belum bisa menandingi dominasi dari Iria Madrid dan Barcelona. Oke, ini kurang tepat. Yang B, Manchester United masih berusaha agar bisa masuk ke dalam pemerintah Eropa. Manchester United bisa menandingi. Ini nggak tepat ya, karena mereka belum bisa menandingi. Terus juga ini bukan dari simpulannya. Yang D, berharap dapat kembali ke jalur kejayaannya di kancah sepak bola dunia. Oke, ini kita tandai. Yang E, dapat kembali. Kalau yang ini, kurang tepat. Karena Manchester United belum bisa kembali dan belum bisa menguatai. Jadi, yang kurang tepat adalah yang ini dan ini. Kalau yang ini, itu tepat, tapi bukan sebuah simpulan. Jadi, yang B itu kurang tepat. Nah, kalau yang ada paling tepat di kalimat terakhir adalah, Pilihan yang D, bersih tentang harapan dari Manchester United, Agar bisa kembali ke jalur kejayaan dan kembali ke puncak sepak bola Eropa. Jadi, pilihan yang tepat adalah yang D ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang ada latihan soal. Latihan soalnya berisi tentang kesimpulan. Ini saya tandai nih, kesimpulan. Oke, teman-teman. Segini aja pembahasan tentang literasi bahasa Indonesia dari kakak. Semoga bisa membantu untuk persiapan teman-teman menghadapi SNBT. Cukup sekian. Bye-bye.